Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial Jadi sekarang di tanganku ini ada iPhone 8 Kasusnya adalah lupa iCloud-nya dan terkunci Apple ID-nya seperti ini Kita akan coba untuk unlock iCloud-nya Yang kita butuhkan adalah Flashdisk dan juga kabel data Flashdisk nanti untuk kita install bootable check rank-nya Kemudian kabel data untuk menghubungkan iPhone ini ke komputer Oke, kita bergabung dengan tampilan Windows kita Di sini kita akan cek dulu untuk versi iOS-nya Kita akan gunakan Triutools Jadi selain untuk cek versi iOS, Triutools ini juga sebagai driver Agar iPhone bisa terbaca pada Windows yang kita gunakan Oke, langsung saja kita hubungkan iPhone ke komputer Dan kita tunggu sampai terdeteksi oleh Triutools-nya seperti ini Dan perhatikan di sini sudah terbaca langsung ya iPhone 8 256GB Kemudian iOS versinya atau versi iOS-nya 14.6 Dan status jailbreak-nya masih no Yang artinya handphone ini perlu kita jailbreak untuk bypass iCloud-nya Dan di sini status jailbreak-nya masih no Jadi untuk bypass iCloud memang kita membutuhkan iPhone ini dalam posisi terjailbreak Dan untuk proses jailbreak-nya kita membutuhkan Flashdisk Nanti Flashdisk ini akan kita install bootable check rank-nya Check rank-nya adalah software untuk jailbreak iPhone-nya Dan sudah kita siapkan di sini Ada dua file yang pertama adalah just attack check rank-nya Bisa kita gunakan untuk jailbreak iPhone maksimal iOS 14 poin sekian Untuk iOS 15 belum bisa ya Oke, langsung saja kita bisa extract dulu untuk check rank-nya Just attack check rank for Windows ini Klik kanan kemudian extract to nama filenya just attack check rank Windows Kita tunggu sampai ter-extract dan menjadi sebuah folder Kemudian kita buka folder just attack check rank-nya Di dalamnya ada beberapa file Kita jalankan dulu adalah file dengan nama rufus.exe Jadi rufus ini untuk membuat bootable Flashdisk agar check rank-nya Bisa kita akses menggunakan Flashdisk saat nanti kita bootingkan Flashdisk Menggunakan first boot pada PC kita atau pada laptop kita Oke, untuk device-nya ini belum terbaca atau Flashdisk-nya belum terbaca Kita coba untuk colok ulang Flashdisk-nya Oke, ini dia sudah terbaca ya Untuk device-nya no label ini adalah Flashdisk Kemudian di bagian bawahnya ada boot selection Kita pilih yang disk or iso-emax Kemudian kita pilih menu select ini Dan kita inputkan file check rank iso-nya Kita arahkan di mana tadi kita menge-exact file just attack check rank-nya Kemudian kita pilih file iso just attack check rank windows.iso ini Kita pilih file iso-nya kemudian kita klik open sampai ter-input pada rufus-nya Kalau sudah ter-input seperti ini muncul just attack check rank windows langsung aja kita klik tombol start pada rufus-nya Muncul notifikasi rufus seperti ini bisa kita klik OK untuk melanjutkan membuat bootable Flashdisk check rank ini Oke, kita tunggu sebentar ini dia untuk proses membuat bootable check rank pada flashdisk Kita tunggu aja sampai prosesnya selesai Kita percepat aja untuk durasinya agar tidak terlalu lama memakan waktu Setelah muncul status ready pada rufus seperti ini Berarti menginstall bootable check rank pada flashdisk-nya sudah selesai Selanjutnya kita akus dulu untuk rufus dan juga foldernya Nanti kita akan matikan komputer ini Dan teman-teman harus setting dulu pada BIOS di komputer atau di laptop-nya Untuk primary boot option-nya yang pertama harus disetting ke flashdisk Jadi booting up pertama kali harus di flashdisk Bukan di harddisk Silahkan di cek di BIOS-nya Biasanya untuk primary boot pertama itu di CD room atau di harddisk Silahkan di cek dan diganti menjadi flashdisk Bukan ke harddisk tetapi ke flashdisk Oke sekarang untuk laptopnya sudah kita matikan Langsung aja kita colokkan flashdisk-nya ke komputer atau ke laptop Dan kebetulan karena BIOS-nya sudah aku setting untuk primary boot utamanya ke flashdisk Maka tinggal aku nyalakan aja komputer ini Dan akan otomatis booting kepada flashdisk-nya Seperti ini Untuk Windows by charge attack check rank-nya sudah bisa terbaca Bagi teman-teman yang belum bisa setting BIOS Agar membaca flashdisk sebagai booting-an yang pertama Silahkan cek tutorialnya di Google atau di YouTube Karena mungkin tiap vendor laptop ataupun komputer Berbeda-beda untuk versi BIOS dan settingan tampilan pada BIOS-nya Oke ini dia sudah muncul untuk check rank-nya Sudah terbaca Sekarang tinggal kita lakukan jailbreak aja Kita hubungkan kabel data ke iPhone-nya terlebih dahulu Kemudian kabel data kita colokkan ke komputer Dan bisa kita lihat nanti langsung terdeteksi oleh check rank-nya Oke kita colokkan dulu Mana ini untuk port USB-nya Kok belum masuk? Oke kita ulangi lagi Kita colokkan kabel data ke laptop Dan perhatikan Muncul keterangan seperti ini Sorry iPhone 8 GSM is not supported on iOS 14.6 at this point Jadi ada keterangan sorry seperti ini Namun jangan khawatir Tetap bisa kita lakukan jailbreak Namun sebelumnya kita harus setting beberapa bagian pada menu option Jadi kita buka dulu menu option ini Untuk mengakses atau membuka menu option Cukup tekan enter saja pada keyboard yang ada di laptop atau di PC kita Oke ini dia semua bagian yang muncul pada menu option ini Harus kita berikan tanda X ya di masing-masing kolomnya Untuk memberikan tanda X tinggal kita arahkan saja ke menunya Kemudian tekan enter sampai muncul tanda X pada kolomnya seperti ini Untuk pindah menu naik turun gunakan tombol anak panah pada keyboard kita Kemudian untuk memberikan tanda X pada kolomnya tekan enter Kalau semuanya sudah kita berikan tanda X pada masing-masing kolom Kita kembali arahkan ke menu back Kemudian kita tekan enter untuk kembali ke tampilan check rank awalnya Sekarang perhatikan muncul keterangan seperti ini EOS 14.6 connected in normal mode warning Jadi kita akan lakukan jailbreak tetapi dengan resiko yang kita tanggung sendiri Oke kita lanjutkan untuk proses jailbreaknya Kita bisa langsung memulai jailbreaknya dengan memilih menu start Jadi kita arahkan ke menu start yaitu di sebelah kanan menu option Bisa kita geser menggunakan tombol di keyboard kita anak panah ke kanan Kemudian untuk OK nya tekan tombol enter aja dan muncul notifikasi warning seperti ini Kita pilih di OK kemudian tekan enter lagi sampai muncul tampilan seperti ini Lalu kita bisa pilih menu next dan tekan enter kemudian muncul tampilan entering recovery mode Si iPhone 8 ini langsung merespon dan dia akan restart langsung masuk ke tampilan recovery mode Dengan gambar laptop dan juga kabel data seperti ini kemudian berubah lagi tampilan di check rank nya Setelah masuk ke recovery mode kita akan merubahnya lagi masuk ke DFU mode Dengan panduan yang sudah tersedia nomor 1 sampai dengan nomor 3 Nomor 1 kita pilih menu start kemudian nomor 2 kita tekan dan tahan tombol volume bawah dan tombol power Kemudian nomor 3 kita lepaskan tombol power dan tetap tekan dan tahan tombol volume bawah Kalau sudah paham arahkan kursornya ke menu start Jadi kita persiapan dulu langsung menekan tombol volume bawah dan tombol power Kemudian kalau sudah kita siap ya tekan volume bawah dan tombol power Langsung aja kita tekan enter pada menu start nya Dia akan langsung merespon untuk check rank nya Dari nomor 1 langsung pindah ke nomor 2 oke tekan volume bawah dan tombol power Tunggu dulu kemudian sekarang masuk ke nomor 3 lepaskan tombol power nya Tahan terus tombol volume bawah sampai handphone ini masuk ke DFU mode Oke device enter DFU mode dan ada keterangan seperti ini Right before trigger this is the real bug setup Kita tunggu sebentar proses jailbreak nya Sampai muncul proses di layar handphone nya Ini dia muncul logo Apple di layar handphone nya kemudian ada proses jailbreak Dan kita tunggu sampai proses jailbreak nya selesai Setelah proses jailbreak nya ini selesai iPhone langsung restart lagi ke logo Apple Kemudian dia akan langsung masuk ke tampilan hello screen Kita tunggu ini dia handphone sudah restart lagi masuk ke tampilan hello screen Langkah selanjutnya adalah melakukan bypass iCloud nya Dan untuk bypass iCloud nya kita membutuhkan tampilan Windows lagi Maka sekarang kita bisa matikan dulu untuk laptop nya atau PC nya Kita tekan saja tombol power sampai laptop ini mati Jangan lupa sebelum kita nyalakan ulang laptop nya Lepaskan dulu flash disk nya Agar tidak booting lagi ke flash disk saat kita nyalakan ulang laptop nya Bisa kita letakkan dulu untuk handphone nya iPhone ini sekarang posisinya masih terkunci iCloud nya Tadi kita baru melakukan jailbreak saja pada iPhone ini Karena untuk bypass iPhone memang syarat wajib yang perlu kita lakukan adalah Menjailbreak iPhone nya atau iOS nya Oke sekarang kita nyalakan lagi untuk PC atau komputer atau laptop yang kita gunakan Dan sudah masuk ke tampilan Windows Seperti yang sudah aku bilang tadi Jadi posisi iPhone ini masih terkunci iCloud nya atau Apple ID nya Kita coba untuk setup dulu Kita tunggu sebentar Proses aktifasinya sampai masuk ke tampilan login Apple ID Atau tampilan terkunci iCloud nya Oke ini dia untuk tampilan activation log nya Atau terkunci iCloud nya Kita akan cek dulu sekarang status jailbreak nya menggunakan Triutools lagi Perhatikan di sini Untuk jailbroken nya sudah yes Yang artinya iPhone ini sudah terjailbreak dan siap kita bypass iCloud nya Oke untuk tugas Triutools nya sudah selesai Sekarang sudah kita siapkan dua tools disini untuk bypass iCloud nya Ada frpfile.io.v2.8.zip dan juga fairline atau fairwind Kita akan gunakan frpfile saja sebetulnya bisa gunakan tool apapun yang penting support ke iOS nya Oke kita ekstrak dulu untuk frpfile.io.v2.8 ini Kita bisa double klik aja file ini sampai muncul tampilan tool bypass iCloud nya Kita tunggu sebentar Ada frpfile.io.v2.8 Kita tunggu sampai tool nya berjalan dengan sempurna Ini dia untuk menjalankan tool ini kita membutuhkan koneksi internet ya Dan perhatikan di sini sudah terbaca untuk device iPhone nya Dari model iPhone kemudian iOS versinya Image serial number nya Kemudian status jailbreak nya juga sudah terbaca semuanya Yang terpenting di sini adalah jailbroken nya sudah yes Artinya handphone ini sudah terjailbreak Namun di bagian status keterangannya masih unregistered Jadi kita harus meregistrasi serial number nya Karena di sini kita menggunakan tools dari frpfile Maka kita harus registrasikan serial number nya pada website frpfile Jika serial number nya belum terregistrasi dan kita paksa untuk bypass hello screen Kita klik menu bypass hello screen nya Maka akan muncul notifikasi seperti ini ya Information Jadi iPhone ini serial number nya belum terregistrasi Kita harus registrasi dulu serial number nya pada website frpfile.com Dan registrasinya ini gratis Untuk proses registrasi serial number nya Tinggal kita klik aja menu klik here to register free Kita klik ini Maka otomatis akan muncul browser dan langsung browsing ke Google Dengan hasil yang paling atas adalah register serial number Kita klik langsung mengarah ke frpfile.com Register serial number Kita pilih menu atau opsi klik to register Kita klik aja Kemudian kita tunggu sebentar Di sini ada waiting time nya sekitar 30 detik Kita tunggu sampai proses waiting time nya selesai Dan kita siapkan untuk tools frp.aiov.8 nya Nanti kita akan menyalin serial number nya Untuk kita masukkan pada kolom serial number Register for free ini Oke kita buka dulu untuk tool frp.aiov.8 nya Untuk meng-copy serial number nya Tinggal kita klik aja pada bagian serial no Dan pada serial nya kita klik dan otomatis langsung ter-copy Kemudian kita pastikan pada kolom serial number pada website frpfile.com Dan kita klik submit Kita tunggu sebentar dan perhatikan Saat sudah tersubmit congratulations sudah muncul Kemudian status nya menjadi registered pada frp.aiov.com Hilo screen pada tool frp.aiov.8 Oke lanjut ya kita klik menu ini ya Bypass hilo screen dan kita tunggu Sampai ada proses untuk bypass nya Dan untuk proses atau progress nya ada di bagian bawah tools nya Kita tunggu dulu sampai progress atau proses bypass iCloud nya selesai Mungkin saat proses bypass nya nanti iPhone akan mengalami beberapa kali proses restart Tetap tenang yang penting Koneksi iPhone ke komputer jangan sampai terganggu Untuk durasi proses bypass iCloud nya Mungkin akan memakan waktu sekitar 7 sampai dengan 10 menit Jadi kita tunggu aja Jaga terus hubungan antara handphone ke komputer Jangan sampai terganggu Kita coba cerahkan lagi layarnya Oke ini dia iPhone restart untuk yang pertama Mungkin nanti dia akan mengalami beberapa kali proses restart Jadi kita tetap tenang kita tunggu aja Jangan panik ketika iPhone restart kemudian menyalahnya lama Tetap kita tunggu aja Sampai iPhone ini menyala lagi Untuk proses bypass nya ini apakah permanen atau tidak Sebetulnya proses bypass iCloud itu tidak permanen Namun akan tetap awet apabila kita tidak mengupgrade versi iOS nya Kebetulan iPhone 8 ini berada di versi iOS 14.6 Jika kita tidak mengupgrade versi iOS nya menggunakan komputer ataupun notifikasi pembaruan Maka proses bypass nya akan awet Jika proses bypass nya sudah sukses apakah iPhone ini aman untuk kita matikan atau kita restart Ataupun jika tidak sengaja iPhone mati karena kehabisan baterai Nah ini yang perlu kita jelaskan Jadi untuk bypass dengan metode ini sifatnya adalah anteteret Jadi iPhone mati sekalipun jika kita nyalakan lagi akan tetap aman Tidak akan terkunci lagi kita tidak membutuhkan untuk proses jailbreak dan juga bypass lagi Ketika iPhone sudah terbaipas nanti silahkan teman-teman bisa matikan dan nyalakan ulang iPhone ini kapan saja Karena sifatnya adalah anteteret iPhone bebas mati Namun jangan di reset ke pengaturan pabrik Jangan di upgrade versi iOS nya Baik itu via komputer ataupun via notifikasi update via OTA Tetap kita gunakan iOS versi yang sudah terinstall pada saat iPhone ini kita bypass Kebetulan iPhone 8 yang aku bypass ini versi iOS nya sudah berada di 14.6 Untuk masalah sinyal bagaimana Karena memang metode yang kita gunakan ini adalah metode gratisan Otomatis hanya wifi only saja Untuk sinyal seluler tidak bisa kita gunakan Hanya wifi only saja Perhatikan untuk proses bypass nya sudah selesai iPhone langsung masuk ke tampilan menu Jangan lepaskan dulu untuk kabel datanya Kita tunggu sampai muncul notifikasi thanks you seperti ini Kemudian muncul keterangan bypass successfully pada tool nya Dan disini ada notifikasi yang mungkin teman-teman perlu baca Jika teman-teman ingin bypass nya bekerja semuanya Begitu juga dengan sinyal nya bekerja Silahkan hubungi penyedia tool nya Yaitu frpfile.com Silahkan baca-baca dan cek di website dan juga channel nya Oke sekarang sudah kita bypass dengan cara gratis Atau dengan metode gratisan Namun hanya bisa wifi only Tidak masalah Yang penting iPhone bisa kita gunakan Walaupun hanya menggunakan sinyal wifi saja Kita cek ulang untuk iPhone ini Masuk ke general Kemudian about pada menu pengaturan Untuk software versinya 14.6 iOS nya 14.6 Dan ini adalah iPhone 8 Kemudian iPhone ini sudah berhasil kita bypass iCloud nya Namun menjadi wifi only Jadi selularnya sudah tidak bisa kita gunakan iPhone ini tidak bisa menangkap sinyal seluler Baik itu sinyal seluler biasa ataupun sinyal data Namun tetap masih bisa membaca kartu Karena memang metode bypass yang kita gunakan ini adalah metode gratisan Jadi hanya bisa wifi only Jaringan internet yang kita gunakan via wifi saja Namun tetap lancar jaya ya Kita gunakan browsing di Google Tidak ada masalah sama sekali Tetap cepat saja iPhone tidak ada tanda-tanda terkunci lagi untuk iCloud nya Untuk Apple ID silahkan bisa diloginkan juga Untuk mendownload aplikasi Lalu bagi teman-teman yang ingin menginstall aplikasi pihak ketiga Selain dari App Store Kita bisa gunakan aplikasi Sedia Karena iPhone ini sudah terjail break Maka teman-teman bisa menginstall aplikasi Sedia Semacam App Store pihak ketiga Silahkan bisa dipelajari sendiri Kemudian apa lagi yang perlu kita sampaikan Oh iya dari beberapa review para pengguna setelah iPhone nya di jail break Kemudian di bypass dengan metode seperti ini Kadangkala saat iPhone ini kita matikan atau kita restart Akan muncul notifikasi activation required Jadi iPhone akan kembali terkunci ketampilan login Apple ID dan juga password nya Maka sekalian kita akan berikan tutorial cara mengatasi activation required pada iPhone yang sudah terbypass dengan metode seperti ini Ketika iPhone tersebut dimatikan atau di restart Jadi untuk tampilan notifikasinya adalah seperti ini Activation required kita akan coba untuk setup iPhone ini apa yang terjadi Tekan tombol home nya kemudian continue Kita tunggu masih berada di halaman aktifasi iPhone Dan ternyata iPhone kembali lagi ke tampilan terkunci Apple ID nya seperti ini atau activation lock Lantas bagaimana agar handphone bisa masuk ke tampilan menu lagi Sebetulnya untuk mengatasi kasus seperti ini cukup mudah ya Tinggal kita matikan dulu iPhone nya Kemudian kita membutuhkan kartu SIM yang sudah tersetting pin Jadi kartu SIM ini sudah kita setting pin menggunakan handphone lain Teman-teman bisa setting pin nya di 1, 2, 3, 4 ataupun angka-angka yang mudah teman-teman ingat Silahkan gunakan handphone lain untuk setting pin pada SIM card nya Lalu SIM card ini kita pasang saja ke slot SIM nya Dan kita nyalakan ulang iPhone ini Dan kita tunggu sampai iPhone ini membaca pin SIM pada SIM card yang kita pasang Oke kita pasang dulu untuk kartu SIM atau SIM card nya Kemudian kita nyalakan iPhone nya dan kita tunggu saja nanti hasilnya seperti apa Cukup mudah untuk mengatasi activation required pada iPhone Setelah kita lakukan bypass menggunakan metode ini Oke kita tunggu dulu Ini iPhone nya sedang loading ya Dan iPhone langsung masuk ke tampilan menu Namun disini ada notifikasi SIM is locked Cara menghilangkan halaman atau notifikasi ini cukup mudah Tinggal kita klik aja cancel di pojok kiri atas Maka iPhone akan kembali ke tampilan menu Untuk kartu SIM nya apakah bisa kita lepas lagi Pada posisi iPhone sudah masuk ke tampilan menu ini Kartu SIM bisa kita lepas lagi Namun jika iPhone ini mati atau kita matikan Lalu kita nyalakan lagi tetap akan muncul notifikasi activation required Dan untuk mengatasi notifikasi tersebut Kita akan membutuhkan kartu SIM yang sudah tersetting pin seperti tadi Maka lebih amannya biarkan aja kartu SIM tetap di dalam Jangan kita lepaskan kartu SIM nya Sewaktu-waktu kita mematikan iPhone ini Atau iPhone kehabisan baterai dan kita nyalakan iPhone ini Dengan mudah tinggal kita tekan aja menu cancel di pojok kiri atas Maka iPhone langsung masuk ke tampilan menu Jika kita lepas dalam posisi iPhone sudah masuk menu seperti ini Maka akan kembali lagi ke tampilan activation required Maka untuk mengatasinya lagi bisa kita pasang ulang SIM card nya Dalam posisi seperti ini jika kita set up iPhone akan kembali ke tampilan activation lock Atau tampilan dimana kita diminta untuk meloginkan ID Apple dan juga password nya Sekarang SIM card yang sudah tersetting pin ini sudah kita masukkan Namun tidak muncul menu cancel nya Maka kita harus restart dulu iPhone nya Atau bisa kita matikan dulu iPhone nya Kemudian kita nyalakan ulang iPhone nya Nanti langsung akan muncul tampilan pin SIM Dan juga menu cancel di pojok kiri atas layar iPhone ini Oke kita nyalakan lagi iPhone nya sekarang Jadi tadi kita pasang SIM card nya pada posisi iPhone menyala Di tampilan activation required Dan kita masukkan SIM card nya Namun tidak ada menu cancel Maka kita membutuhkan restart iPhone ini Atau matikan iPhone ini Kemudian kita nyalakan lagi Dan menu cancel nya muncul Tinggal kita klik cancel aja iPhone sudah bisa masuk ke tampilan menu lagi Terima kasih sudah menyimak video ini Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher Tutorial Ingat tetap jaga harga servisan Dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum Tentu saja mantap jiwa Jadi nota